selamat datang kembali di channel cerita horror tak begitu jauh dari komplek tempat tinggalku, ada sebuah kuburan tua yang oleh masyarakat sekitar dikenal sebagai kuburan Datu Uyem entah siapa yang memberikan nama itu, tapi yang jelas dari dulu sampai sekarang banyak orang yang menganggap kuburan tua itu angker dan menyeramkan entah itu mitos, legenda atau sekedar cerita dari mulut ke mulut konon di sekitar kuburan tua itu sering muncul hantu kentayangan sehingga banyak orang yang takut melintasi tempat itu terutama pada malam hari aku sendiri cukup penasaran mendengar cerita dari teman-temanku yang mengatakan beberapa kali melihat penampakan ketika melintasi kuburan tua itu pada malam hari kata mereka penampakan itu berwujud perempuan yang sering duduk di tembok semen di atas gorong-gorong di dekat kuburan tua itu cerita-cerita itu sama sekali tidak membuatku takut, malah timbul rasa penasaranku dan naluri keintauanku untuk membuktikan cerita dari teman-temanku tadi bukannya aku gak punya perasaan takut, tapi justru aku akan semakin penasaran kalau belum membuktikan sendiri cerita-cerita yang agak berbau horor itu kebetulan malam itu aku mendapat giliran jaga di pos kampling di komplek tempat tinggalku seperti biasa, aku dan ke-6 teman jagaku memasang api unggun di depan gardu sekedar untuk mengusir hawa seju yang menyelimuti malam di daerahku yang memang berhawah dingin malam itu aku sudah berencana menruci nyali membuktikan cerita seram teman-temanku tentang penampakan di kuburan tua itu kebetulan retak kuburan tua itu memang tidak begitu jauh dari komplek tempat tinggalku tepat jam 12 malam, aku permisi kepada teman-temanku dengan berbekal senter dan barang di tanganku, aku mulai melangkakan kakiku menuju kuburan tua itu hanya berdua waktu 10 menit, aku pun sampai di tempat itu meski dilalui jalan berasbal, tapi suasana di kuburan tua itu sangat sepi, bahkan agak sedikit menjagam tidak seorang pun melintasi tempat itu tapi hal itu tidak mencurutkan niatku untuk membuktikan cerita teman-temanku aku duduk di tembok semen, dimana kata teman-temanku, penampakan itu selalu muncul sengaja aku tidak menghidupkan rokokku, supaya tidak mengganggu keheningan malamku di tempat yang kata orang angker itu menit demi menit berlalu, tapi tidak ada kejadian apapun di tempat itu aku masih tetap sabar, menunggu kemunculan sosok hantu yang sering diceritakan teman-temanku itu tapi sepertinya itu sia-sia saja, hampir 2 jam aku menunggu di tempat itu, tapi apa yang aku tunggu tak kunjung muncul-muncul juga aku pun beranjak ke tempat itu, lalu kembali ke pos ronde tapi aku masih penasaran, ingin melakukan pembuktian itu di lain hari aku berencana melanjutkan uji nyaliku itu minggu depan, pas giliran jaga malamku aku tidak ingin istriku curiga dan merangku melakukan pekerjaan nekat itu minggu berikutnya tepat pada jam yang sama, aku pun mulai berpetualang tapi kali ini aku tidak duduk di tempat semen itu aku sengaja agak bersembunyi aku berharap penampakan itu akan muncul malam itu terus terang, aku semakin penasaran seperti apa bentuk penampakan itu tapi lagi-lagi aku kecewa karena sudah lebih 2 jam aku menunggu tetap saja apa yang membuat penasaran itu tidak muncul juga meski sudah 2 kali gagal, aku belum mau berputus asa aku ingin mencobanya lagi minggu depan seminggu telah berlalu dari pencarian kedua aku malam itu, gerimis turun membasai bumi aku jadi agang-anggir melaksanakan tugas jaga malam lagi tapi karena posisiku sebagai ketua regu juga terpaksa aku harus mengabaikan rintik-rintik hujan dan dinginnya malam yang terasa menusuk-musuk tulangku karena aku datang akan terlambat semua angkota regu jagaku sudah berkumpul di gardu jaga mereka sudah menghidupkan api unggun di depan gardu aku kemudian merapatkan diri ke dekat api untuk menghangatkan tubuhku menjelang tengah malam, gerimis mulai berhenti tinggul nyatku untuk kembali menertangi kuburan tua itu kebetulan beberapa teman cekaku sudah mulai tidak bisa menahan rasa gantung mereka satu persatu dari mereka mulai merebakkan badannya di gardu dan tidak lama kemudian sudah terdengar suara dengkuran pesahutan udara dingin kembali menyeruak ketika aku sampai di kuburan tua itu tapi itu juga menyurutkan langkahku untuk melakukan sebuah pembuktian yang mungkin bagi orang lain terkesan seperti kurang kerjaan kali ini aku memilih tempat yang lebih tersembunyi tapi tetap tidak jauh dari tembok semen yang konon jadi tempat munculnya penampakan itu hampir setengah jam aku bersembunyi di semak-semak itu gigikan nyamuk tidak kuhiraukan lagi sementara mataku tetap tertuju ke tembok semen itu jantungku terasa berdeguk kencang bulu kuduku tiba-tiba meremang padahal saat itu aku sedang tidak ketakutan entah dari mana datangnya tiba-tiba saja seseorang tubuh perempuan sudah duduk di tembok semen itu aku coba menenangkan diriku perlahan aku keluar dari persembunyianku dan secepat kilat aku menghampiri sosok perempuan misterius itu sosok gak jelas itu seperti terkejut melihat kehadiranku yang tiba-tiba dia seperti mau berlari tapi aku berhasil mengukang tangannya tangannya terasa dingin seperti es perempuan itu pun berhenti merontak lalu duduk kembali di tembok semen itu aku pun melepaskan sekalan tanganku langit yang tadinya mendung kembali cerah bulan sabit muncul kembali menghadirkan cahaya temaram di balik temaram cinaran bulan itu aku melihat perempuan berambut panjang itu agak jelas sebagian rambutnya menutupi wajahnya yang terlihat pucat pasi sementara bagian yang dikenakannya biasa saja seperti gadis-gadis desa pada umumnya tidak seperti yang digambarkan di film-film horor aku sendiri tetap sadar bahwa aku sedang berhadapan bukan dengan orang biasa karena kemunculannya yang tiba-tiba di tempat sepi itu cukup membuktikan dia bukan perempuan biasa tapi aku tidak menaruh kecerigian apapun pada perempuan itu bagi orang-orang yang melintasi tempat itu memang menganggap dia sebagai hantu penampakan apalagi lokasi itu berupa kuburan tua yang dianggap angker oleh sebagian orang aku juga sadar bahwa aku sedang berhadapan dengan makhluk gaib yang mungkin selama ini dianggap sebagai hantu kuburan tua tapi rasa ingin tahu ku yang begitu besar membuatku masih bisa bersikap wajar dalam kondisi seperti itu dan yang membuatku heran sedikit pun tidak ada rasa takut dalam diriku padahal tempat itu sangat sepi dan menjekam sosok perempuan itu masih sangat muda kurat-kurat kecantikan juga tampak di wajahnya yang pucat pasi itu ku perhatikan perempuan itu menundukkan kepalanya seperti dia tidak berani menatapku tapi ku lihat dia sudah mulai tenang aku semakin penasaran untuk mengorek informasi darinya aku pun bertanya kepadanya kenapa dia berada disini dan dia pun kemudian menjawab kalau dia sudah mati 30 tahun yang lalu aku tidak terkejut mendengar jawaban itu aku malah makin ingin tahu lebih banyak lagi kemudian perempuan itu pun menjawab dulu dia diperkosa lalu dibunuh oleh 3 laki-laki di tempat ini kali ini aku terkejut mendengar jawaban dari perempuan itu aku membayangkan 30 tahun yang lalu kuburan ini memang sudah ada tapi nyaris tidak terawat semua pelukar menutupi semua area perkuburan ini jalan di samping kuburan itu juga masih berupa jalan tanah yang jarang dilewati orang memang kalau ada tindakan kejahatan seksual di tempat ini hampir dipastikan tidak akan diketahui oleh orang perempuan itu kemudian bercerita waktu itu dia baru pulang dari sawah membantu ayah ibunya ketika merewati tempat itu tiba-tiba 3 laki-laki menyegapnya lalu memperkosanya dan karena dia teriak minta tolong akhirnya mereka pun membunuhnya mereka menguburnya di bawah pontua itu perempuan itu kemudian menuju arah pontua di mana sebatang pontua berdiri di sana tapi sekarang pontua itu sudah ditebang orang tiba-tiba saja dada aku seperti tertusur ribuan jarum tajam terasa sakit sekali seolah-olah aku sedang merasakan luka yang dialami oleh perempuan muda itu aku pun kemudian bertanya lagi apa sekarang dia sudah tahu siapa yang memperkosanya dia pun kemudian mengatakan dua orang di antara mereka sudah mati terbunuh sewaktu daerah ini tidak aman beberapa tahun yang lalu sementara seorang laki saat ini sedang sekarat di rumah sakit setelah tertabrak mobil kemarin aku sendiri gak heran dia bisa tahu semua karena arahnya yang selama ini berkentayangan pasti tahu kejadian di dunia nyata aku sedikit logah pada biadab itu sudah mendapatkan belasan atas perbuatan mereka perempuan itu mengatakan kalau ibunya telah meninggal beberapa tahun yang lalu hatiku sendiri bagai tersayat-sayat mendengar penuturan perempuan itu kalau saja kedua orang tua perempuan itu masih ada ingin rasanya aku mencari kemanapun untuk mengabarkan berita menyedihkan ini aku hanya bisa mengusap mataku yang mulai basah perempuan itu terdengar menangis terisak sebelum menjawab pertanyaanku dia pun mengatakan dia tak bermaksud menakuti orang yang lewat di sekitar kuburan ini aku pun kemudian bertanya kepada perempuan itu untuk menunjukkan di mana kuburannya perempuan itu kemudian bangkit memegang tanganku lalu melangkahkan kakinya dalam keremangan cahaya aku lihat kedua kakinya seperti tidak menampak tanah tapi itu tidak membuatku takut aku mengikuti kemana perempuan itu melangkah tepat di bekas pohon besar yang sudah ditebang itu perempuan itu kemudian menghentikan langkahnya dia kemudian menlepaskan tanganku dia pun menunjukkan tempat itu lalu disitulah dia dikuburkan aku kemudian jelingkuhkan mencari batu yang agak besar setelah aku dapatkan aku meletakannya di tempat yang ditunjuk perempuan itu kemudian dengan parang yang kubawa aku mencoba membuat sedikit gundukan tanah di tempat itu setelah itu aku pun mencari batu batu kerigil untuk menutup gundukan tanah itu sementara itu perempuan itu hanya bisa berdiri seperti mempertikan apa yang sedang aku lakukan selesai merapaikan kuburan itu aku beranjak ke pari yang tak jauh dari tempat itu airnya cukup jernih aku kemudian mengambil buntu disitu lalu kembali ke tempat perempuan itu berdiri ku hadapkan tubuhku ke arah kiblat lalu kunyihatkan surat gaib untuk arwah perempuan itu selesai surat gaib aku pun berjonggok di depan kuburan itu dan kubacakan surat al-fatihah aliklas dan yasin yang memang sudah lama aku hafal karena hampir setiap malam jumat aku membacanya selesai membaca ayat-ayat suci itu tengah adakan tanganku berdoa untuk arwah perempuan itu perempuan itu masih berdiri di sampingku selesai melakukan ritual itu aku kembali berdiri ku tetap kembali wajah perempuan itu senyumnya semakin mengembang aku seperti sedang melihat seorang gadis di depanku aku semakin yakin bahwa dia bukan hantu atau setan karena kalau dia itu hantu atau setan pasti sudah akan lari terpirit-pirit mendengar baca ayat suci tadi perlahan perempuan itu menghilang dari hadapanku seperti kaput yang ditiup angin ku pandangi kudukan tanah di depanku dan aku pun berkata semoga kau tenang di sana Allah akan menempatkanmu di tempat yang mulia kulihat ada botol kosong bekas air mineral ku ambil botol itu lalu ku isi dengan air yang ku ambil dari pari kecil itu ku tuangkan air itu di atas pusara gadis malang itu tak terasa air mataku menetes mengiringi tetesan air dari botol itu dari kejauhan ku dengar suara angin pertama telah menggalun ternyata sudah hampir 4 jam aku berada di tempat angker itu aku kemudian bergegas meninggalkan kuburan tua itu dengan perasaan bercampur adu yang tidak bisa kugambarkan 3 bulan sudah berlalu dari kejadian itu aku pun sudah mulai melupakan kejadian itu hanya sekali-sekali saja ketika aku lewat kuburan itu ku sempatkan menziarai kuburan gadis malang itu sekedar untuk mendoakannya tidak pernah lagi ku dengar cerita teman-temanku tentang penampakan itu aku hanya tersenyum dalam hati tapi aku tetap menyebabkan rapat-rapat peristiwa yang pernah ku alami itu karena kalaupun aku menceritakan semuanya mungkin tidak seorang pun yang akan mempercayainya untuk gadis yang malang itu Al-Fatihah Akhiru kalan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini klik subscribe untuk terus menonton video-video cerita bergambar selanjutnya semangat berkarya Terima kasih sudah menonton video-video cerita bergambar selanjutnya Terima kasih sudah menonton video-video cerita bergambar selanjutnya